You like ya bos, komentar yang baiknya juga ditunggu, gratis. Lanjutan, UMG Season 164, Bab 1641, Posisi Penatua. Kata-kata Colt Viter membuat beberapa tetua diam-diam menundukkan kepala, wajah menampakkan ekspresi malu. Para tetua yang hadir yang telah menerima rahmat Ye Yuan benar-benar bukan minoritas. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah eksistensi aneh di antara Dewa Alkimia Bintang 3, yang pernah mengalahkan Penatua Kedua Ruosu. Para tetua ini, yang keluarganya tidak memiliki sedikit murid yang mereka banggakan. Mencari pil untuk murid yang mereka banggakan, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3 juga. Mereka bisa bersyukur atas bantuan Ye Yuan untuk beberapa waktu, tapi mustahil untuk bersyukur atas kehidupan. Jika tidak ada yang menyebutkannya, mereka bahkan akan melupakan ini. Kold Viter tiba-tiba menyebutkan hal ini membuat beberapa orang merasa malu. Ruosu melihat bahwa momentumnya tidak tepat dan buru-buru berbicara, kata-kata Marsial Granduncle sedikit tidak tepat. Semua orang di sini tidak menjatuhkan batu ke sumur. Kami hanya membahas masalahnya apa adanya. Semua orang hanya membahas tentang posisi Ye Yuan sebagai Penatua dan bukan tentang melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, alam Dewa asal yang melayani sebagai sesepuh tidak sesuai dengan aturan untuk memulai. Petik 2 Dengan Ruosu berkata begitu, semua orang segera setuju. Ya, ya, bahkan jika Ye Yuan dia tidak melayani sebagai Penatua, dia masih murid dari kota Kekaisaran Langit Surgawi kita. Dengan harta Ye Yuan, dia juga bisa hidup dengan sangat nyaman di kota Kekaisaran. Lagi pula, setiap orang membutuhkan pil Surgawi peringkat 3, kan? Petik 2 Bukannya kita tidak menghargai hubungan antar manusia, tapi suara marah di menara pil dan menara bela diri sekarang terlalu banyak. Jadi tidak ada yang membantunya. Petik 2 Cold Feater mendengus dingin, marah sampai dia tidak lagi berbicara. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan para tetua ini adalah kebenaran. Hanya saja jika Ye Yuan kehilangan posisi Penatua, hari-harinya di masa depan mungkin akan sulit. Nyaman. Takut itu tidak mungkin. Cold Feater diselamatkan oleh Ye Yuan, jadi dia sangat berterima kasih padanya untuk memulai. Kemudian, Ye Yuan juga membantu Zheng Qi untuk membunuh Gao Yuan, membalas dendam dari muridnya, Wu Xing Tang. Cold Feater melihat Ye Yuan lebih jauh dari sudut pandang yang berbeda. Melihat kesulitan Ye Yuan, dia sangat kesal di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang penatua di sisi menara bela diri tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, asal alam dewa melayani sebagai sesepuh, itu memang tidak pantas. Saya merasa bahwa posisi penatua Ye Yuan harus diambil untuk saat ini. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, memulihkan posisi penatua belum terlambat. Petik 2. Saat orang ini berbicara, semua orang menjadi gempar. Karena tetua ini tidak lain adalah kepala keluarga-keluarga Ning, Ning Ziyuan. Dalam pandangan semua orang, hubungan keluarga Ning dengan Ye Yuan seharusnya sangat dekat. Tidak ada yang mengira Ning Ziyuan dengan kejam mendorong Ye Yuan pada saat ini. Xuan Yu juga sangat terkejut dan berkata dengan marah, Ning Ziyuan. Ning Ziyuan bergeming dan berkata dengan dingin, Kepala Tetua, kami, sebagai tetua kota kekaisaran, secara alami harus mempertimbangkan perkembangan kota kekaisaran. Keluarga Ning memang dekat dengan Ye Yuan, tapi Ye Yuan tetua ini telah mempengaruhi operasi normal kota kekaisaran. Aku merasa kita harus mengambil posisinya sebagai penatua. Petik 2. Kruosu memiliki senyum lebar di wajahnya. Sekarang, selain Xuan Yu dan Coldfeeter, hampir tidak ada yang berdiri di sisi Ye Yuan. Ye Yuan sebagai penatua, ini pasti akan segera berakhir. Coldfeeter juga tidak menyangka bahwa masalah tersebut sudah serius sampai tingkat seperti ini. Dia baru saja akan lepas kendali, tapi dia melihat Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, saya merasa bahwa kata-kata Elder Ning masuk akal. Ye ini tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Memang sudah tidak cocok untuk melayani posisi sesepuh lagi. Hari ini, Grand Elder hadir, jadi saya akan mengundurkan diri dari posisi penatua saya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang linglung, termasuk Ruosu. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan berjuang keras hanya dengan alasan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan langsung mundur selangkah. Orang harus tahu, posisi penatua ini menandakan terlalu banyak hal. Setelah mengundurkan diri, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di kota Kekaisaran Surgawi ilang lagi. Coldfeeter mengerutkan kening dan berkata, Ye Yuan, untuk apa kau main-main? Suan Yu juga berkata, Ye Yuan, ini bukan masalah sepele. Ye Yuan melirik mereka dengan penuh rasa terima kasih dan berkata sambil tersenyum, posisi seorang penatua hanyalah awan sekilas bagiku. Kamu ini masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Datang ke pertemuan tetua hari ini, Ye ini juga ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, bahkan He Chong juga sangat terkejut. Dia berkata, kamu meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Ye ini terus gagal menerobos, jadi aku berencana keluar untuk berlatih sebentar, dan mencari kesempatan untuk menerobos. Petik 2. He Chong juga mengangguk saat mendengar itu dan berkata, lumayan, anak muda memiliki ketabahan, pergi keluar untuk memperluas pengalamanmu juga bagus. Petik 2. Melihat penampilan tenang Ye Yuan, Ruo Su merasa seperti meninju kapas. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan posisi penatua ini. Tiba-tiba, dia memikirkan suatu masalah dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, kamu ingin pergi, kamu bisa. Tapi Anda harus meninggalkan Gunung Dewa Magnetik asal. Petik 2. Tatapan He Chong menajam dan mulai berkedip tanpa henti. Kehebatan origin Magnetic Divine Mountain, dia sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa nilai gunung asli Magnetik Surgawi ini belum ditentukan. dengan potensi tak terbatas. Ye Yuan mengandalkan origin Magnetic Divine Mountain dan membunuh tiga pembangkit tenaga Surgawi-Surgawi yang kesembilan. Kekuatannya terlihat sekilas. Tapi kata-kata Ruo Su membuat hatinya agak berdebar-debar karena kegirangan. Saat Colt Viter mendengar, dia sangat marah dan berkata, Ruo Su Pang, apa maksudmu? Tiga ratus tahun yang lalu, Ye Yuan mengatasi gelombang pasang yang mengamuk sendirian, menyelamatkan nyawa lebih dari selusin penatua dan diaken. Tapi sekarang, Anda ingin mengingini origin Magnetic Divine Mountain miliknya. Petik 2. Ruo Su berkata, saat itu, Gunung asli Magnetic Surgawi lahir, mendapatkan harta itu adalah penghargaan semua orang. Tapi Ye Yuan mengambil origin Magnetic Divine Mountain sebagai miliknya. Juga tidak berguna bagi lelaki tua ini untuk menginginkan Gunung asli Magnetic Surgawi. Hanya saja jika penatua agung dan tuan kota mendapatkan Gunung asli Magnetic Surgawi, maka itu sama saja dengan menambahkan sayap pada seekor harimau. Kekuatan kota Kekaisaran Langit Surgawi kita akan menjadi lebih kuat juga. Selain itu, kekuatan Ye Yuan sangat lemah, membawa harta yang sangat berharga padanya, jika terdampar di luar, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi kota Kekaisaran Langit Surgawi? dan Langit Surgawi saya. Petik 2 Kata-kata Ruo Su diucapkan kepada He Chong. He Chong juga terdiam dan tidak berbicara saat mendengarnya. Jelas, dia tergerak. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ruo Su, kamu benar-benar tidak tahu malu. Harta alam diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Saat itu, saya merebut harta ini dari tangan tiga pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Menurut peraturan kota Kekaisaran, ini adalah milik pribadi saya. Sekarang, Anda menanyakannya, di mana logikanya? Petik 2 Hati He Chong menjadi dingin ketika dia mendengarnya. Ye Yuan mengatakannya dengan ringan, tapi dia mengerti. Ye Yuan memberitahunya bahwa agar dia dapat memperoleh harta ini dari tangan tiga pembangkit tenaga Dewa Surgawi, dia secara alami memiliki kemampuan untuk melindunginya. Bahkan jika Anda semua ingin merampoknya dengan paksa, itu juga tidak akan berhasil. Untuk seniman bela diri Origin Daiti Rilem yang berani menjadi begitu tak terkendali, ini adalah hal yang sangat menggelikan di tempat pertama. Tapi kata-kata terselubung yang diucapkan oleh Ye Yuan ini benar-benar bukan tidak mungkin. Masalahnya saat itu, dia juga tahu sedikit. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Ras Iblis itu bergerak dan menyergap mereka. Semua orang mengira Ye Yuan telah meninggal. Namun, tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan mendapatkan harta itu pada akhirnya. Jelas, Ye Yuan memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kartu truf ini, dia tidak takut pada orang lain, bahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Sebenarnya, He Chong juga sangat bingung. Dengan bakat menakutkan Ye Yuan, mengapa dia terdampar di depan alam Dewa Surgawi. Petik 2. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui terlibat. He Chong merasa begitu Ye Yuan menerobos ke alam Dewa Surgawi, dia mungkin akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan surga. Hanya setelah menimbang dan mempertimbangkan banyak hal lagi dan lagi, He Chong perlahan berkata, Ye Yuan bekerja keras dan memberikan pahala yang besar. The Origin Magnetic Divine Mountain adalah miliknya di tempat pertama, jangan sebutkan lagi setelah ini. Petik 2. Kruo Su tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Grand Elder benar-benar mundur selangkah. Bab 1642 banding 1642. Kepergian Ye Yuan agak buruk. Terlepas dari garis keturunan Suanyu, Kolt Viter dan Zengki, tidak ada orang lain yang melihatnya pergi. Kolt Viter menepuk bahu Ye Yuan dan mendorongnya, berkata, Nak, kamu bisa melakukannya. Orang tua ini sedang menunggu hari Anda melompati gerbang naga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku tidak pernah meragukan ini sebelumnya. Petik 2. Kolt Viter tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, Anak baik, pemuda yang begitu tenang sepertimu, ini masih pertama kalinya aku bertemu. Namun, perjalanan ini masih panjang, Anda harus lebih berhati-hati. Petik 2. Para jenius biasa, jika mereka terjebak selama bertahun-tahun di alam, mereka pasti tidak ingin hidup dan meninggalkan diri mereka sendiri untuk putus asa. Tapi Kolt Viter sama sekali tidak bisa melihat emosi negatif semacam ini pada Ye Yuan. Dia masih positif dan optimis, memberi orang perasaan tenang dan tenang. Ini juga memberi Kolt Viter dan yang lainnya banyak kepercayaan, membuat mereka merasa bahwa Ye Yuan pasti bisa menerobos. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Yakinlah, Ye ini masih memiliki beberapa cara untuk melindungi diriku sendiri. Kalian tunggu saja kabar suksesnya. Hanya saja, saya tidak dapat merawat kepala tetua Zheng Ki untuk saat ini. Petik 2. Zheng Ki saat ini sangat buruk, tetapi dia pasti bisa mempertahankan hidupnya. Mendengar bahwa Ye Yuan akan pergi, Zheng Ki masih bersikeras untuk menemuinya. Zheng Ki tersenyum dan berkata, Jika bukan karena kamu, orang tua ini bahkan tidak akan bisa menyelamatkan sisa hidup ini. Sekarang permusuhan besar guru telah dibalas, lelaki tua ini tidak lagi memiliki keterikatan apapun di hati saya. Anda yakinlah dan pergi. Biarpun lelaki tua ini bertahan, aku juga harus bertahan sampai kau kembali. Petik 2. Melihat kondisi mental Zheng Ki cukup baik, Ye Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Di satu sisi, Ning Si Yu sangat tidak senang, dan bergumam pada dirinya sendiri, Ning Tianping orang itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jelas setuju untuk datang dan dikirim, tapi sebenarnya dia tidak. Petik 2. Lebih dari 300 tahun telah berlalu, Ning Si Yu juga telah menerobos ke alam dewa surgawi sekarang, menjadi dewa alkimia bintang 4. Ini juga poin yang dikecam oleh semua orang. Ning Si Yu juga dianggap setengah murid Ye Yuan. Sekarang, bahkan magang menerobos, tetapi tuannya masih tetap di alam dewa asal. Itu hanya menimbulkan ejekan para ahli. Tetapi Ning Si Yu sendiri tidak memiliki pemikiran seperti ini. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, tidak mungkin baginya untuk menerobos begitu cepat, dan bahkan kurang mungkin untuk memiliki pencapaiannya saat ini di Alcemi Dao saat ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika surga menginginkan hujan turun atau ibumu menikah lagi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Agar kalian bisa datang, saya sudah sangat berterima kasih. Petik 2. Teman yang membutuhkan memang teman. Berapa banyak teman sejati yang Anda miliki tidak bergantung pada berapa banyak orang yang mengelilingi Anda ketika Anda memiliki otoritas dan kekuasaan yang tinggi. Itu tergantung pada berapa banyak orang yang berbicara dan tertawa dengan Anda ketika Anda jatuh dari atas ke tanah. Jelas, orang-orang di depan Ye Yuan ini adalah teman-teman berharga di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tapi Ning Tianping tidak datang agak di luar harapan Ye Yuan. Dengan pemahamannya tentang Ning Tianping, dia seharusnya tidak terlalu sombong. Kecuali dia menyembunyikan karakternya terlalu baik. Tapi tuan muda seperti Ning Tianping seharusnya tidak terlalu cerdik. Baiklah, meskipun kamu mengantar seorang tamu ribuan mil, perpisahan akhirnya datang. Semuanya, tolong kembali. Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Di menara bela diri, dua orang melihat Ye Yuan dengan mata mereka. Saudara Zuo, kamu sangat optimis tentang Ye Yuan. Dia Cong bertanya pada pria parubaya di sampingnya. Untuk dapat membuat He Cong memanggil saudara Zuo, orang ini secara alami adalah tuan kota-kota kerajaan surgawi elang, Zuo Suji, yang gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan tertutup. Zuo Suji tersenyum dan berkata, anak laki-laki ini jelas bukan seseorang yang berada di kolam dangkal. Untuk apa kemunduran sesaat, orang yang memiliki tawa terakhir adalah pemenang sejati. Petik 2 Dia Cong berkata dengan heran, melihat penampilannya, dia mungkin sudah menghabiskan potensinya. Menerobos ke alam dewa surgawi kemungkinan besar akan sangat sulit. Orang jenius seperti ini juga tidak termasuk minoritas. Sebaliknya, saya masih merasa bahwa memegang gunung asli magnetik surgawi sedikit lebih dapat diandalkan. Petik 2 Zuo Suji memandang He Cong, menggelengkan kepalanya, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, oh, kamu, lihatlah untuk jangka panjang. Menurutmu apakah harta karun di Ye Yuan hanyalah gunung asli magnetik surgawi? Petik 2 Ekspresi He Cong berubah dan dia berkata, oh ya, itu karena saya tidak yakin, itulah mengapa saya tidak berakting. Petik 2 Zuo Suji tersenyum dan berkata, untungnya, kamu tidak bergerak. Jika tidak, secara pribadi saya harus mengambil tindakan untuk menghentikan Anda. Petik 2 Dia Cong berkata dengan heran, mengapa begitu? Zuo Suji berkata, dulu, ketika anak ini masih di luar kota, dia menarik perhatian saya. Untuk memiliki bakat yang menakutkan dalam alkimia dan seni bela diri, rahasia Ye Yuan jelas jauh lebih dari sekedar gunung dewa magnetik asal. Dan dia sangat berbeda dari jenius muda biasa. Dia berkepala dingin, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, dan sangat berpikiran luas. Orang seperti itu, pikirannya sangat tangguh, hampir dilengkapi dengan semua kondisi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa dengan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Petik 2 Semakin banyak He Cong mendengarkan, semakin dia khawatir, dan dia berkata, maksudmu. Meskipun kedua orang itu adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, dalam hal kecerdasan dan kelicikan, dia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Zuo Suji. Zuo Suji berkata, dulu, saat kursi ini mengeluarkan dekrit, dia menjadi sesepuh menarapil. Jika dia menolak, itu berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memiliki rahasia besar padanya. Begitu dia memiliki pandangan tamak yang diarahkan padanya oleh pembangkit tenaga dewa surgawi, bukankah itu akan menimbulkan bencana yang mematikan. Tapi jika dia setuju, apa artinya itu? Petik 2 Seluruh tubuh He Chong gemetar dan berkata, itu berarti dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri tanpa takut pada kita. Zuo Suji tersenyum dan berkata, setidaknya, kita tidak bisa membunuhnya. Orang seperti dia, sekali dia tidak bisa dibunuh, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Kin Xiao ibu kota Wu Meng itu mungkin adalah hasil masa depan kita. Petik 2 He Chong menyadari, mendengarkan sampai dia berkeringat dingin, dan berkata, jadi begitulah. Masih saudara Zuo yang mempertimbangkan segala sesuatunya jauh dan jauh. Tapi karena itu masalahnya, ada banyak rumor yang beredar di kota. Mengapa Anda tidak berbicara untuk menghentikannya, atau bahkan mendesak Ye Yuan untuk tinggal? Petik 2 Zuo Suji berkata, memang benar dia seorang jenius, tapi dia hanya seorang jenius yang belum dewasa. Menahannya di belakang hanya akan merugikannya. Selain itu, dengan kepribadiannya, bahkan jika kita ingin mempertahankannya, kita mungkin juga tidak bisa menahannya. Saat ini, alam dewa surgawi jelas merupakan rintangan besar yang ditempatkan di depannya. Melintasi itu, itu adalah hamparan tanah datar yang luas. Tidak bisa melewatinya, memudar ke kerumunan. Namun, selama beberapa tahun pengamatan ini, saya masih memiliki kepercayaan padanya. Petik 2 Ye Yuan tidak tahu bahwa penilaian Zuo Suji tentang dirinya sebenarnya sangat tinggi. Bepergian dengan cepat di sepanjang jalan, dia telah melakukan perjalanan sejauh 1 juta tahun. Di dalam hutan lebat, Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Ye Yuan tiba-tiba berkata, tempat ini sangat terpencil, justru tempat yang bagus untuk membunuh dan merampok harta seseorang. Kalian tidak menunjukkan diri kalian, kapan kalian menunggu. Petik 2 Dia tidak menyebarkan Purple Extreme Hall di sepanjang jalan, karena saat dia meninggalkan kota, dia menemukan beberapa ekor mengikuti di belakang. Benar saja, saat suara itu memudar, empat sosok berlari keluar dari hutan lebat, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Pembangkit tenaga listrik surgawi lapis ketiga yang memimpin berkata sambil tertawa dingin, heh, layak menjadi penatua. Kami benar-benar meremehkanmu. Petik 2 Orang ini, Ye Yuan mengenalnya. Dia disebut Hao Lian, pelindung tingkat tinggi menara bela diri, dan juga teman baik Lindong. Agaknya, pengejaran kali ini kemungkinan besar terkait dengan Lindong. Dewa surgawi surga lapis ketiga, Dewa surgawi lapis tiga lapis kedua, kalian benar-benar memikirkan hal ini Ye. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Hao Liang memiliki penampilan memojokkan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak tahu bahwa meskipun penatua Ye berada di alam dewa asal, dia memiliki kekuatan untuk menebang dewa surgawi lapis pertama. Berurusan dengan Anda, tidak peduli seberapa serius kami menanggapinya, itu juga tidak berlebihan. Tapi barisan ini sekarang, membunuhmu sudah cukup. Petik 2 Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah masih ada satu lagi? Mengapa Anda tidak menyuruhnya keluar? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah empat orang hauli yang tidak bisa membantu berubah. Bab 1643 banding 1643 Nak, kamu masih sedikit kurang berpengalaman ingin menakut-nakuti kami. Jika Anda bijaksana, cepatlah dan serahkan gunung asli Magnetic Divine. Kami akan membuatnya tidak menyakitkan untuk Anda. Petik 2 Ekspresi hauli yang berubah. Hanya empat orang yang datang, jadi dari mana orang kelima ini berasal? Apakah anak laki-laki ini menjadi orang yang tidak ada, ingin menakut-nakuti mereka, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Ye Yuan tersenyum dan berkata, ternyata kamu mengincar Origin Magnetic Divine Mountain. Memberi Anda Origin Magnetic Divine Mountain, bisakah Anda menikmatinya? Petik 2 Hao Liang mendengus dingin dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Benar saja, ingin menipu kita, bukan? Hehehe, dari mana orang kelima itu? Petik 2 Hao Liang mengamati empat arah dan menemukan bahwa tidak ada yang keluar, dan menjadi lebih yakin dengan tebakannya sendiri. Ye Yuan agak terkejut juga. Dia bahkan mengira bahwa kelima orang ini bersama, sepertinya dia salah menebak. Ye Yuan berbalik ke arah dan berkata pada pohon besar dengan dingin, masih belum menunjukkan dirimu, apakah kamu ingin aku mengundangmu keluar? Selesai berbicara, sesosok memang melayang turun dari puncak pohon. Ning Tianping. Hao Liang berteriak kaget. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada orang kelima yang ada. Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang kelima ini sebenarnya adalah Ning Tianping. Ning Tianping memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tak berdaya, Yang Mulia, saya awalnya ingin menyergap Hao Liang. Sekarang, karena dipanggil olehmu, apa yang akan aku lakukan? Petik 2. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar, mengapa perlu melakukan serangan diam-diam? Ning Tianping terkekeh dan berkata, saya tahu Yang Mulia punya caranya. Beberapa orang bodoh ini bahkan mengira Yang Mulia mudah ditindas. Petik 2. Kedua orang ini berkumpul bersama, sama sekali tidak menganggap serius empat orang Hao Liang. Hao Liang sangat marah. Ye Yuan, kamu bukan lagi seorang penatua sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mengesankan? Hanya Ning Tianping, bisakah dia menyelamatkanmu? Hao Liang berkata dengan mendengus dingin. Ning Tianping memandang Hao Liang dan berkata dengan tatapan meremehkan, cara yang mulia, Anda tidak akan pernah bisa membayangkannya. Bahkan jika saya tidak datang, apakah Anda pikir Anda bisa membunuhnya? Petik 2. Hao Liang tersenyum dingin dan berkata, betapa bercanda. Alam dewa asal yang sangat sedikit, bahkan jika dia tahu hukum spasial, mungkinkah dia masih ingin melarikan diri hidup-hidup dari tangan kita berempat. Serahkan Ning Tianping padaku, kalian bertiga, bunuh Ye Yuan untukku. Petik 2. Iya, ketiga orang itu menjawab, mengerumuni Ye Yuan. Sementara sosok Hao Liang bergerak, menyerbu ke arah Ning Tianping. Ning Tianping tidak takut sedikitpun, mengangkat pedangnya dan menyerang. Selama 300 tahun ini, peningkatan kekuatan Ning Tianping tidak secepat dulu lagi. Dia tahu bahwa efek obat dari Fasun Universe Pil sudah berlalu. Pil surgawi peringkat 3 tidak mungkin bisa menjaminnya seumur hidup. Tapi berurusan dengan Hao Liang, dia masih sangat percaya diri. Kekuatan kedua orang itu seimbang, tidak dapat menentukan pemenang untuk beberapa waktu. Sementara tiga pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua lainnya sudah mengelilingi Ye Yuan di tengah dengan formasi segitiga. Menyerang. Ketiga orang itu bekerja sama secara diam-diam, bergerak pada saat yang sama, menyerang Ye Yuan dalam tiga arah. Untuk seorang seniman bela diri asal dewa alam, ini hampir situasi kematian tertentu. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk mengelak dan bahkan tidak bergerak. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Gelombang energi yang mengerikan membuat sisi Hao Liang juga berdebar-debar. Sebuah pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua langsung diterbangkan. Sosok Ye Yuan melayang beberapa ribu kaki jauhnya. Bang. Jenazah dewa surga lapis kedua itu mendarat dengan keras di tanah. Seolah-olah palu berat menghantam hati setiap orang. Mayat itu sudah buram dengan daging dan darah, tanpa nafas. Jelas, dia diledakkan sampai mati. Mendering. Hao Liang dan Ning Tianping berpisah saat berhubungan. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan waspada, Kamu. Kamu gila. Anda benar-benar. Anda benar-benar meledakan harta mistik Tuan Dewa. Petik 2. Ada dunia di dalam harta mistik Tuan Surgawi, membentuk wilayah ruang sendiri, berisi kekuatan dunia. Setelah harta mistik Tuan Dewa dihancurkan, kekuatan dunia meledak dalam radius yang sangat kecil, kekuatannya sangat besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem juga pasti akan mati ketika diledakkan dalam jarak dekat oleh harta mistik Lord yang diledakkan. Surga lapis kedua Dewa Surgawi ini adalah yang paling dekat dengan Ye Yuan sekarang, Ye Yuan langsung meledakan harta mistik Tuan Dewa. Hanya saja harta mistik Tuan Surgawi sangat berharga. Hao Liang hanya berhasil mendapatkannya setelah menerobos menjadi Dewa Surga lapis ketiga. Hal semacam ini, tidak mencapai titik hidup dan mati, siapa yang mau meledak. Selanjutnya, tanpa senjata yang nyaman, kekuatan tempur seseorang juga akan sangat berkurang. Surga lapis kedua yang malang Dewa Surgawi meninggal sampai dia tidak tahu bagaimana dia mati. Dua Dewa Surga lapis kedua lainnya juga tiba berturut-turut, menderita berbagai tingkat cedera. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mampu membunuh orang sudah cukup, mengapa ini gila? Hao Liang tidak bisa menahan tercekik ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan melakukan tindakan gila seperti itu. Huh, jadi bagaimana bahkan jika Anda meledakkan harta mistik Tuan Surgawi? Mungkinkah Anda masih memiliki harta mistik Tuan Surgawi kedua? Jika Anda memiliki kemampuan, meledakkan gunung asli Magnetic Divine. Petik 2 Hao Liang tertawa dingin, tetapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya, ekspresinya sangat jelek, bola matanya keluar. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengambil harta mistik Tuan Surgawi lainnya tanpa terburu-buru dan mulai bermain di tangannya. Of, hahaha, Hao Liang, aku baru saja memberitahumu. Sarana yang mulia adalah apa yang tidak pernah bisa Anda bayangkan. Ning Tianping dengan serius tidak bisa menahannya dan berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata dengan tatapan geli, aku tidak punya banyak, hanya banyak harta mistik Tuan Dewa. Uh, meledakan kalian delapan atau sepuluh kali seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2 Hao Liang berkata dengan ekspresi tidak percaya, kamu terus membual. Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan ini untuk menakut-nakuti saya? Kapan harta mistik Tuan Dewa menjadi barang umum? Petik 2 Baru saja selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan harta mistik Tuan Surgawi lainnya dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Masih tidak percaya padaku. Petik 2 Saat berbicara, Ye Yuan mengeluarkan harta mistik Tuan Surgawi lainnya. Hao Liang benar-benar hancur. Dia berusaha keras untuk tidak tahu berapa tahun untuk harta mistik Tuan Surgawi. Tapi bocah nakal ini yang bahkan bukan Rilem Lord Divine sebenarnya mengeluarkan 3 sekaligus. Tidak? Tunggu, menghitung yang meledak barusan, dia sebenarnya punya 4. Apa yang salah dengan dunia ini? Ketika 2 Dewa Surga Lapis Kedua melihat pemandangan ini, mereka diliputi oleh teror. Itu masih pertama kalinya mereka mengalami ledakan harta mistik Tuan Dewa. Kekuatan barusan membuat mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka sampai sekarang. Kak kami tidak bermain lagi. Selesai berbicara, sosok kedua orang itu bergerak, melaju kencang ke kejauhan. Mereka sudah sangat ketakutan. Ledakan lain dan mereka pasti tidak akan memiliki tulang tersisa. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Gemuruh. Ledakan lainnya, 2 Dewa Surga Lapis Kedua langsung hancur berkeping-keping. Ledakan kali ini bahkan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Ketika Hao Liang melihat pemandangan ini, dia ketakutan sampai kakinya menjadi lembut, hampir berlutut di tanah. Kekuatan ledakan ini, bahkan dia juga tidak berani menghadapinya secara langsung. Kamu, kamu benar-benar orang gila. Bahkan jika Anda memiliki beberapa harta mistik Lord Divine, Anda juga tidak perlu seperti ini, bukan? Mereka, mereka sudah memutuskan untuk melarikan diri. Petik 2. Hao Liang bahkan sampai hati menangis, bocah ini hanyalah iblis. Sekarang, dia ingin memberikan dirinya beberapa tamparan keras. Bagaimana ini bisa dia membunuh orang untuk merampok properti mereka? Ini hanyalah dia menjadi orang tua yang makan arsenik, mendekati kematian. Bab 1644 banding 1644. Tidak ada yang membantunya. Tuan kecil ini kekurangan banyak hal kecuali harta mistik Tuan Surgawi. Sekarang, Anda datang dan merasakan ledakan harta mistik Tuan Surgawi juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum, sosoknya tiba-tiba menghilang. Rambut Hao Liang berdiri tegak, langsung menampilkan teknik gerakannya, dan hendak pergi. Tapi bagaimana Ning Tianping bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Hanya untuk melihat sosoknya berkelebat, sudah menghalangi jalannya. Tepat saat ini, Ye Yuan sudah tiba. Energi yang mengerikan langsung mekar. Hao Liang mengumpulkan semua esensi Surgawi di tubuhnya, ingin menahan ledakan ini. Gemuruh. Energi mengerikan meledak sekali lagi, tubuh Hao Liang langsung terbang mundur. Tidak jauh dari situ, sosok Ye Yuan dan Ning Tianping muncul. Wajah Ning Tianping memiliki kulit pucat. Saat itu juga, dia secara praktis berpikir bahwa dia akan mati. Jika bukan karena Ye Yuan membawanya pergi, dia mungkin tidak akan lebih baik dari Hao Liang. Meskipun kecepatan terbang dari pembangkit tenaga listrik Surgawi berlapis ketiga sangat cepat, dan dia juga bisa memanfaatkan hukum spasial yang dangkal, Ye Yuan dapat menggunakan kemampuan angkutan spasial dan menghindari kekuatan ledakan ini. Sisanya terserah padamu, kata Ye Yuan dengan dingin. Iya. Ning Tianping menjawab, langsung naik dan mengakhiri hidup Hao Liang, menyingkirkan harta mistik Tuan Surgawi dan cincin penyimpanan. Setelah merapikan, Ye Yuan memandang Ning Tianping dan berkata, mengapa kamu mengikuti setelahnya? Ning Tianping terkekeh dan berkata, Tianping ingin mengikuti Yang Mulia. Bahkan menjalankan tugas untuk Yang Mulia akan berhasil juga. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata, saya bukan lagi seorang penatua sekarang. Lagi pula, aku orang cacat. Ada kemungkinan bahwa, aku tidak akan pernah menerobos ke alam Dewa Surgawi juga. Tidak ada untungnya bagi Anda untuk mengikuti saya. Petik 2 Tapi Ning Tianping tersenyum dan berkata, heh, yang lain tidak percaya Yang Mulia, tapi saya sangat percaya pada Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia tidak mampu menerobos ke alam Dewa Surgawi, itu juga terlalu tidak adil. Saya mengikuti Yang Mulia untuk menunggu hari Yang Mulia menerobos ke alam Dewa Surgawi, untuk juga mendapat manfaat dari asosiasi dengannya. Petik 2 Ye Yuan tergerak di dalam hatinya, tapi memarahi sambil tertawa, kamu berlari keluar seperti ini, jika keluarga Ning tahu ini, mereka mungkin akan menyalahkan semuanya padaku. Petik 2 Ning Tianping terkekeh dan berkata, apakah Yang Mulia peduli tentang ini? Heh, heh, masalah pertemuan tetua, saya juga pernah mendengarnya. Tapi Yang Mulia, jangan salahkan kepala keluarga. Mengelola klan keluarga besar, dia tentu harus mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Baiklah, ekornya juga sudah dibersihkan sekarang, kita harus berangkat. Petik 2 Dia melambaikan tangan, sebuah istana muncul di depan mata Ning Tianping. Bola matanya melotot saat dia berteriak kaget, Ye Ye yang Mulia, apa ini? Mengenai reaksi Ning Tianping, Ye Yuan sudah lama mengantisipasinya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak melihatnya? Ini adalah harta mistik dewa sejati tipe spasial. Perjalanan kita di masa depan akan mengandalkannya. Petik 2 Ning Tianping membuka mulutnya lebar-lebar saat dia berkata dengan tidak percaya, Te True God Mystic Tracer. Tuhanku. Ning Tianping hampir menggigit lidahnya sendiri. Ini adalah puncak harta mistik dewa sejati. Selain itu, itu adalah harta mistik dewa sejati tipe spasial. yang sangat langka. Harta karun seperti itu, jika tuan kota yang mulia tahu, dia mungkin akan memiliki rancangan yang jahat juga, kan? Tidak heran bahkan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi tidak dapat membunuh yang mulia terakhir kali. Ternyata dia benar-benar bersembunyi di sini. Ning Tianping sangat pintar. Ye Yuan menunjukkan kartu truth ini kepadanya setara dengan sudah benar-benar mengakuinya, memperlakukannya sebagai miliknya. Berjalan ke istana yang menjulang tinggi, Ning Tianping merasa seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Ye Yuan, yang mulia, kemana kita akan pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Heaven Spun! Mountain! Seluruh tubuh Ning Tianping bergetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Beberapa ratus tahun ini, Ye Yuan mengumpulkan puluhan miliar kekayaan. Menggunakannya untuk terbang lebih dari cukup. Ye Yuan tidak akrab dengan dunia surga di luar kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tapi dengan dasles, peta hidup ini, tidak sampai tersesat. Setelah lebih dari belasan tahun, kedua orang itu memasuki ibu kota. Ibu kota ini disebut ibu kota Riverlook, ibu kota tingkat tinggi. Lokasi geografis Riverlook Capital City sangat istimewa. Tempat ini terpencil, di persimpangan beberapa kekuatan besar. Kekuatan di sini sangat dekat dan saling bertautan, dengan banyak ahli seperti awan. Situasinya sangat rumit. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena dasles memberitahu Ye Yuan bahwa Riverlook Capital City mungkin memiliki miriat longivity Heavenly Soul Stone untuk dijual. Lebih dari 400 tahun berlalu dalam sekejap, batu jiwa surgawi miriat longivity hampir habis juga. Mencari batu jiwa surgawi miriat longivity juga merupakan salah satu tujuan penting Ye Yuan untuk keluar. Berjalan di jalan-jalan di Riverlook Capital City, arus orang tidak berhenti di sekitarnya, tampak sangat makmur. Namun, di setiap jalan dan gang, pertempuran antara beberapa vaksi kecil juga bisa terlihat di mana-mana. Menurut apa yang dikatakan dasles, vaksi mayor dan minor di sini terkait dengan rumit dan rumit. Kelahiran dan kematian adalah kejadian biasa. Namun, ada tiga kekuatan besar yang menjadi penguasa ibu kota ini. Mereka masing-masing adalah City Lord Manor, Sword Star Alliance, serta Blood Rainbow Manor. Dikatakan bahwa ketiga kekuatan besar ini semuanya memiliki pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ketujuh yang menahan benteng. Di ibu kota, memiliki pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketujuh untuk menahan benteng sudah sangat langka. Tempat semacam ini adalah surga bagi beberapa pembudidaya keliling. Mereka saling memenuhi kebutuhan di sini. Oleh karena itu, perdagangan di sini juga sangat berkembang. Itu bahkan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kota kekaisaran langit surgawi. Hanya di tempat seperti itu, batu jiwa surgawi miriat longeviti, jenis harta langka dan eksotis ini, memiliki kemungkinan untuk muncul. Yang mulia, ada yang tidak beres. Kalaupun Riverlook Capital City memiliki tenaga ahli yang berlimpah seperti awan, ini juga terlalu banyak, bukan? Di jalan ini, pembangkit tenaga listrik Rilem Lord dapat dilihat di mana-mana. Itu bahkan lebih dari kota kekaisaran langit surgawi. Ning Tianping tiba-tiba berkata, Ye Yuan mengangguk. Jelas, dia juga menemukan jejak anomali. Waktu mereka memasuki kota tidak lama, tetapi hanya pembangkit tenaga listrik Rilem Lord, mereka melihat beberapa lusin. Meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik di antara mereka adalah dewa surga lapis pertama, jumlah ini juga terlalu dilebih-lebihkan. Menghitung seperti ini, pembangkit tenaga listrik Rilem Lord di kota saat ini, setidaknya ada beberapa ribu orang. Skala ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa kota kekaisaran tingkat tinggi. Anda pergi dan mencari seseorang untuk menanyakan tentang itu, kata Ye Yuan. Ning Tianping menganggukkan kepalanya, menghentikan dewa surga lapis pertama, dan bertanya, Saudaraku, apakah ada acara besar di Riverlook Capital City baru-baru ini? Mengapa ada begitu banyak seniman bela diri di Fine Lord Rilem? Petik 2 Saat orang itu melihat kekuatan Ning Tianping, dia tidak berani meremehkan Nian Tianping, tapi dia masih berkata dengan heran, kamu sebenarnya tidak tahu. Ning Tianping tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, itu karena saya tidak tahu bahwa saya meminta Anda. Hanya ketika orang itu melihat bahwa ekspresi Ning Tianping tampaknya tidak bercanda, dia berkata, gerbang surga kuno penindasan di hutan belantara Riverlook Capital City dibuka setiap 3.000 tahun sekali. Saat ini, waktu yang ditunggu-tunggu itu semakin dekat. Alam penguasa surgawi dari 10 kota kekaisaran dan ibu kota di sekitar Riverlook Capital City semua berkumpul di sini, ingin memasuki gerbang surga kuno penindasan untuk mencari peluang keberuntungan. Ibu kota Riverlook ini secara alami memiliki banyak seniman bela diri di Fine Lord Rilem. Petik 2. Suppression Ancient Heaven Gate Ning Tianping berkata dengan tatapan bingung, jelas tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Orang itu berkata, gerbang surga kuno penindasan dikatakan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Sejumlah besar peluang keberuntungan tertinggal di dalam. Metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat, bahkan hukum, semuanya bisa diharapkan. Seseorang pernah mendapatkan warisan metode budidaya pembangkit tenaga listrik dewa sejati di dalam, berkultivasi ke alam dewa sejati. Petik 2. Bab 1645 banding 1645. 1645 orang miskin. Ketika Ning Tianping mendengar kata-kata seniman bela diri itu, tatapannya tidak bisa menahan niat untuk berubah, jantungnya berdebar kencang. Alam dewa sejati, itu adalah alam yang dia impikan. Kecuali, bahkan jika bakatnya luar biasa, ingin mencapai alam dewa surgawi sangat, sangat sulit, apalagi alam dewa sejati. Mengesampingkan bakatnya sendiri, hanya berbicara tentang Zhengqi, Gao Yuan, Ling Zikun, orang-orang itu, siapa di antara mereka yang bukan pilihan surgawi dari generasi mereka ketika muda. Tetapi beberapa puluh ribu tahun telah berlalu, mereka masih terjebak di puncak alam dewa surgawi. Ning Tianping mengerti bahwa jika bukan karena fasun universepil tingkat dewa roh kosong, itu juga tidak mungkin baginya untuk berkultivasi begitu cepat. Dia bisa melupakan tentang mencapai alam saat ini tanpa seribu tahun. Lebih jauh, lebih jauh, bahkan jika itu satu tingkat, menerobos sangat sulit. Oleh karena itu, dalam hati Ning Tianping, dia selalu sangat menghormati Ye Yuan. Setelah dia, Ye Yuan tidak pernah memurnikan fasun universepil tingkat dewa lagi. Keluar, Ye Yuan hanya mengatakan bahwa waktu itu adalah kinerja yang luar biasa, yang lain juga sangat yakin. Bagaimanapun, fasun universepil tingkat dewa yang kosong bukanlah pil obat biasa, yang dapat disempurnakan ketika seseorang ingin menyempurnakan. Tapi Ning Tianping adalah pengikutnya begitu lama, dia secara alami sadar betapa menakutkan kekuatan alkimia Dao Ye Yuan. Jadi begitulah adanya. Lalu di ibu kota Riverlook ini, apakah ada tempat untuk memperdagangkan harta karun? Ning Tianping bertanya. Seniman bela diri itu berkata, tempat untuk berdagang di Riverlook Capital City banyak sekali. Tetapi untuk mengatakan tempat perdagangan terbesar, itu milik pertemuan jaringan surgawi kota sisi barat. Pertemuan jaringan surgawi dibentuk bersama oleh tiga faksi besar. Ada berbagai macam harta berharga di dalamnya. Jika yang mulia ingin berdagang, Anda dapat membawa pengikut Anda ke sana untuk melihatnya. Petik 2 Ning Tianping tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, saudara. Tapi, Anda salah. Yang ini adalah dewa, saya hanya pengikut kecil. Petik 2 Seniman bela diri itu melihat kedua orang yang pergi dengan tampilan lesu ketika dia mendengar itu. Situasi apa ini? Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, Ning Tianping juga merupakan murid garis keturunan langsung dari beberapa faksi utama, sangat muda. Murid jenius seperti itu adalah pengikut dari alam dewa asal. Dalam perjalanan, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Selain itu, saya juga tidak berniat memperlakukan Anda sebagai pengikut. Petik 2 Ning Tianping tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda pasti masih bisa mendapatkan posisi penatua. Sedikit kekuatan saya juga cukup untuk menjadi pengikut Anda. Memposisikan diri di depan Anda sekarang, ketika wajah saya ditampar, itu tidak baik. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan senyum saat mendengar itu. Heavenly Network Gathering adalah area perdagangan yang menempati area yang luas. Itu dibagi menjadi tiga wilayah utama, yang masing-masing berada di bawah yurisdiksi tiga kekuatan utama. Setiap seniman bela diri yang masuk ke sini, terlepas dari apakah mendirikan kios atau berdagang, harus membayar sejumlah batu esensi surgawi. Setelah Ye Yuan membayar batu esensi surgawi untuk dua orang, dia membawa Ning Tianping ke area perdagangan. Ning Tianping mengerutu dan berkata, Betapa teduh. Kami masuk dan belum melakukan apapun, dan kami membayar seratus ribu batu esensi surgawi. Ada begitu banyak orang di sini, jadi berapa banyak batu esensi dewa yang akan dikumpulkan dalam sehari. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, banyak seniman bela diri yang ingin mendirikan vaksi mereka sendiri atau bergabung dengan salah satu. Karena hanya dengan vaksi yang kuat seseorang bisa mendapatkan lebih banyak batu esensi surgawi. Budidaya juga akan lebih terjamin. Sama seperti kota kekaisaran surgawi elang, masuk ke dalam juga perlu membayar sejumlah batu esensi surgawi. Saat itu, ketika saya memasuki kota, saya membayar satu juta batu esensi surgawi. Petik 2 Ning Tianping selalu tinggal di dalam kota. Dengan perlindungan keluarga, dia tidak dapat memahami kesedihan seniman bela diri tingkat bawah. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, memang benar begitu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri seseorang, batu esensi surgawi yang bisa mereka peroleh juga terbatas. Tapi jika seseorang membentuk vaksi yang kuat, itu sangat berbeda. Bisa dibilang itu berbohong di rumah dan mengumpulkan uang. Kedua orang itu melakukan tur satu putaran. Ning Tianping melihat sekeliling sampai dia sangat terkejut. Spiral Star Absolute Feather, Duwais Mystic Lotus. Ini semua adalah harta karun yang sangat langka. Tempat ini benar-benar memilikinya. Petik 2 Ning Tianping seperti seseorang yang belum pernah melihat dunia memasuki dunia manusia yang mempesona dengan segudang godaannya, tercengang oleh harta langka dan eksotis di sini. Ini adalah harta karun yang sangat jarang terlihat. Tempat ini benar-benar memiliki semua yang diinginkan. Ye Yuan tidak berteriak dengan semangat seperti Ning Tianping, tapi dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak heran Dasles membuatnya datang ke sini. Tempat ini benar-benar surga bagi seniman bela diri dan alkemis. Ada beberapa hal yang bahkan dia agak tersentuh juga. Bos, berapa banyak kamu menjual tujuh harta karun buah mendalam ini? Ning Tianping tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke warung kecil dan menanyakannya. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana kios kecil ini tidak mencolok. Ada beberapa barang bagus. Ning Tianping mengembangkan hukum atribut air. Tujuh buah mendalam harta karun ini adalah obat roh atribut air. Bahkan menelan mentah juga sangat membantunya. Bosnya juga merupakan dewa surga lapis ketiga. Melihat Ning Tianping bertanya, kelopak matanya sedikit terangkat dan dia berkata, Satu. Dua miliar. Petik dua. Sudut mulut Ning Tianping berkedut dengan keras dan dia berkata, Bos, ini juga terlalu mahal. Bisakah lebih murah? Petik dua. Pil surgawi peringkat empat juga hanya harga dua atau tiga miliar. Obat roh yang satu ini sudah tujuh ratus juta. Jika disuling menjadi pil obat, dicampur dengan obat-obatan roh lainnya, itu akan mulai setidaknya dua miliar. Lalu berapa nilai pil obat yang dimurnikan? Tapi Seven Tracer Profound Fruit ini memang barang langka. Jika disuling menjadi pil obat, setidaknya akan mulai dari tiga miliar juga. Dilihat dari sini, harga satu. Dua miliar juga tidak dianggap terlalu keterlaluan. Hanya saja, dengan cara ini, kekayaan bersih Ye Yuan yang berjumlah puluhan miliar sepertinya bukan masalah besar jika dilihat sekarang. Selain itu, sebagian besar waktu dalam belasan tahun ini dihabiskan untuk terbang. Dia sudah menghabiskan hampir setengah dari batu esensi surgawi. Menghitung dengan cara ini, beberapa miliar yang tersisa tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Ejekan itu melirik Ning Tianping dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, mau beli, beli. Tidak membeli, pergilah. Jangan ganggu orang tua ini untuk berbisnis. Petik 2. Ning Tianping masih muda dan bersemangat pada akhirnya. Dia akan meletus di tempat. Dia berkata dengan marah, ada apa dengan sikapmu? Bos berkata sambil tersenyum dingin, hal-hal yang dijual lelaki tua ini secara alami sebanding dengan harga ini. Dalam pertemuan jaringan surgawi ini, jangan berpura-pura mampu jika Anda tidak punya uang. Pauper, tempat ini di luar kemampuanmu. Petik 2. Ning Tianping sangat marah dan meraung, siapa yang kamu katakan tidak punya uang? Ayahmu punya banyak uang. Petik 2. Dalam amarahnya, dia mengambil cincin penyimpanan. Tetapi ketika kesadarannya menyelidiki ke dalam cincin penyimpanan, dia tiba-tiba terlihat malu. Dia keluar terlalu tergesa-gesa kali ini. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu esensi surgawi padanya. Kekayaan bersih Ning Tianping saat ini hanya 700 atau 800 juta. Mata macam apa yang dimiliki bos? Melihat penampilan Ning Tianping, dia tahu bahwa dia tidak punya uang dan berkata sambil mencibir, tidak bisa mengeluarkannya. Pergilah ke satu sisi jika Anda tidak punya uang, jangan ganggu orang tua ini berbisnis. Petik 2. Ning Tianping sangat marah, bos ini benar-benar terlalu sombong, untuk benar-benar meremehkannya. Mempertimbangkan bagaimana dia adalah jenius nomor satu keluarga Ning yang bermartabat, kapan dia khawatir tentang uang sebelumnya. Itu benar-benar seekor harimau yang mendarat di dataran yang diganggu oleh seekor anjing. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan mengambil cincin penyimpanan, meletakkannya di kios, dan berkata dengan dingin, bos, Satu. Dua miliar, Anda periksa. Petik 2. Tatapan bos menajam sedikit, hanya kemudian, mengukur Ye Yuan dengan serius. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan adalah pengikut yang dibawa Ning Tianping. Melihatnya sekarang, sepertinya ada sesuatu yang salah. Alam dewa asal benar-benar bisa mengalahkan satu. Dua miliar tanpa mengedipkan mata. Sesuatu yang mencurigakan. Tapi ekspresi Ning Tianping berubah, dan dia berkata, Saudara Ye, bagaimana ini bisa dilakukan? Dia tahu bahwa batu esensi surgawi Ye Yuan di sini juga tidak dianggap banyak. Masih banyak gunanya. Mengambil satu. Dua miliar secara tiba-tiba juga menjadi beban yang cukup berat baginya, seketika merasa bentrok di hatinya. Bab 1646 banding 1646. Apakah ada yang salah? Simpan saja. Ye Yuan mengambil Seven Tracer Profound Fruit dan langsung melemparkannya ke Ning Tianping. Ning Tianping menangkapnya, merasa sangat panas. Item peringkat empat sangat berbeda dari item peringkat tiga. Mereka dengan mudah diukur dalam ratusan juta. Tanpa dukungan dari keluarga besar di belakang, sangat sulit untuk membayar pengeluaran seperti ini. Pengambilan satu. Dua miliar? Bos itu tidak mau peduli dengan kedua orang ini, memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa lagi. Alam Dewa asal membawa begitu banyak uang, dia tahu bahwa Ye Yuan pasti sudah menjadi sasaran beberapa orang. Secara alami baik-baik saja bagi Ning Tianping. Jika Ye Yuan sendirian-sendirian, seseorang mungkin akan memiliki desain padanya. Saudaraku, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan uang ini kepadamu. Ning Tianping mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Jika Anda tidak keluar, saya yakin ini tidak masalah bagi Anda. Tapi sekarang, apa yang akan Anda gunakan untuk membayar kembali? Petik 2. Ning Tianping tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, tetapi Ye Yuan berbalik dan bertanya kepada bos itu, Bos, saya ingin bertanya dari Anda, apakah pertemuan jaringan surgawi memiliki berita tentang batu jiwa surgawi umur panjang? Kelopak mata bos terangkat sedikit dan dia berkata dengan terkejut, kamu ingin batu jiwa surgawi umur panjang. Kebetulan sekali, saya memilikinya di sini. Petik 2. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata dengan heran, Bos, berapa banyak yang kamu punya? Aku akan membeli semuanya. Petik 2. Bos memandang Ye Yuan dengan tatapan aneh dan berkata, apakah menurutmu batu jiwa surgawi umur panjang adalah kubis di jalan? Saya hanya memiliki sepotong berukuran dua kepalan tangan. Jika Anda ingin membeli, saya akan membuatnya sedikit lebih murah untuk Anda. Satu miliar. Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan satu miliar batu esensi surgawi lagi, dan membeli batu jiwa surgawi miriat longeviti. Bos itu berulang kali heran. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa kekayaan bersih pembangkit tenaga listrik asal dewa alam ini bahkan lebih kaya daripada kebanyakan orang di alam dewa surgawi. Bos, tahukah Anda tempat-tempat apa yang masih memiliki batu jiwa surgawi umur panjang dalam kumpulan jaringan surgawi? Ye Yuan bertanya. Sedikit batu jiwa surgawi umur panjang segudang ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Bos berkata dengan bingung, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak batu jiwa surgawi umur panjang? Jika itu kultivasi, potongan sebesar itu sudah cukup untuk Anda gunakan. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki kekayaan bersih, itu mungkin tidak dapat membeli beberapa keping batu jiwa surgawi umur panjang juga, kan? Petik 2 Dengan penghasilan 2 miliar, kata-kata bos akhirnya menjadi lebih ramah. Ye Yuan tersenyum, karena beberapa keadaan khusus, saya membutuhkan batu jiwa surgawi umur panjang dalam jumlah besar. Tolong beri 1 atau 2 petunjuk. Adapun batu esensi surgawi, Ye ini memiliki cara. Petik 2 Bos berkata, segudang batu jiwa surgawi umur panjang adalah barang yang sangat dihargai. Ini juga sangat bermanfaat bagi kultivasi seniman bela diri. Jika tidak membutuhkan uang yang mendesak, saya juga tidak akan dengan mudah mengambilnya untuk dijual. Oleh karena itu, berapa banyak batu jiwa surgawi umur panjang yang dimiliki jaringan surgawi, saya juga tidak jelas. Anda hanya dapat pergi dan menanyakannya sendiri. Namun, aku tahu setengah bulan kemudian, 3 faksi besar akan mengadakan lelang bersama. Dan salah satu item lelang adalah batu jiwa surgawi tanpa batas. Petik 2 Tatapan Yeyuan berubah tajam dan dia berteriak kaget, Bos, apakah ini benar? Bos berkata, Anda pergi dan bertanya sedikit dan Anda akan tahu, masalah ini bukan rahasia. Tapi, harga batu jiwa surgawi tanpa batas ini pasti akan mulai dari 10 miliar. Petik 2 Batu jiwa surgawi tanpa batas adalah bentuk tingkat tinggi dari batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Energi yang diberikan lebih murni, energi yang dikandung juga lebih besar. Hanya saja dibandingkan dengan batu jiwa surgawi miriat longeviti, batu jiwa surgawi tanpa batas langka sampai membuat rambut seseorang berdiri tegak. Yeyuan tidak berharap untuk benar-benar dapat menemukan batu jiwa surgawi tanpa batas di sini. Tapi dengan cara ini, ingin memenangkan tawaran batu jiwa surgawi tanpa batas, batu esensi surgawi yang dihabiskan kemungkinan akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dengan jumlah batu esensi surgawi di tangannya saat ini, dia bahkan mungkin tidak bisa membeli rambut. Saudaraku, 10 miliar batu esensi surgawi, ini. Bahkan jika Ning Tianping tumbuh di pot madu sejak muda, dia juga terkejut dengan nomor batu esensi surgawi ini. 10 miliar batu esensi surgawi, bahkan ketika ditempatkan di keluarga Ning, itu juga merupakan sosok yang substansial. Ye Yuan tersenyum dan berkata, awalnya, saya ingin tetap rendah hati, membeli beberapa potong batu jiwa surgawi umur panjang, lalu pergi. Melihatnya sekarang, saya tidak bisa menyembunyikan diri. Petik 2. Seluruh tubuh Ning Tianping gemetar dan dia berkata, Saudara Ye, kamu ingin. Ye Yuan berkata, mari kita buka kios juga. Lakukan profesi asli saya. Petik 2. Ning Tianping menarik nafas dalam-dalam, dia tahu apa maksud Ye Yuan. Namun, bos tidak yakin saat dia berkata, kamu, alam dewa asal, apa yang bisa kamu jual untuk mendapatkan 10 miliar batu esensi surgawi? Selanjutnya, suppression ancient heaven gate akan segera dibuka, sekelompok besar seniman bela diri telah berkumpul di kota. Sekarang, kios yang bagus semuanya sudah disewakan, bahkan kios peringkat terakhir mungkin juga tidak memiliki banyak yang tersisa. Ini hanyalah angan-angan bagi Anda untuk ingin mendapatkan begitu banyak batu esensi surgawi. Petik 2. Haha, anak ini pasti baru saja tiba di heavenly network gathering, dan berpikir bahwa tempat ini adalah harta karun. Hanya mendirikan sebuah kios dan dia bisa mendapatkan banyak uang. Petik 2. Apa yang harus dijual oleh alam dewa asal untuk bisa mendapatkan 10 miliar batu esensi surgawi? Anak ini sedang melamun, kan? Petik 2. Ketika pemilik kios di samping mendengar bahwa Ye Yuan ingin mendirikan sebuah kios juga, mereka semua terlihat mengejek. Peringkat 3 hal, harga sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan peringkat 4. Menjual beberapa lusin barang cenderung tidak sebanding dengan satu barang peringkat 4. Ingin mendapatkan 10 miliar batu esensi surgawi pada dasarnya tidak terlalu mungkin. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, yakinlah, bisnis warung saya pasti akan sangat populer. Petik 2. Bos berkata sambil tertawa lebar, sangat populer. Hahaha nak, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lupakan? Lupakan saja, karena Anda tidak mendengarkan nasihat, Anda dapat mencobanya sendiri. Petik 2. Area Manajemen Heavenly Network Gathering, Seniman Beladiri Surgawi lapis kedua dari Dewa Surgawi melesat sekilas ke Ye Yuan dan berkata, kios kelas 1, 100 juta sehari. Warung kelas 2, 10 juta sehari. Kios kelas 3, 5 juta sehari. Kios kelas 4, 1 juta sehari. Kios peringkat terakhir, 100 ribu sehari. Uh, warung di depan sudah penuh. Sekarang, hanya ada kios peringkat terakhir yang tersisa, kamu mau atau tidak. Petik 2. Apa yang disebut kios kelas 1 secara alami adalah lokasi yang paling terlihat. Saat semua orang memasuki pertemuan jaringan surgawi, mereka akan dapat melihatnya. Kios semacam ini, asalkan barangnya cukup bagus, berpenghasilan puluhan miliar dalam sehari, masih memungkinkan. Dan kios bos itu hanyalah kios kelas 2. Adapun warung peringkat terakhir, mereka tentu saja warung di sudut. Biasanya, tidak ada yang peduli untuk menunjukkan minat. Bahkan barang seharga 100 ribu pun, akan ada keluhan mahal. Karena warung peringkat terakhir mungkin bahkan tidak mendapatkan 100 ribu batu esensi, esensi surgawi dalam sehari. Itu sebenarnya bisnis yang merugi. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalau begitu, warung kelas terakhir, saya ingin menyewa setengah bulan. Petik 2. Ye Yuan membayar batu esensi surgawi, mengambil token, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, benar, bagaimana komisi kios peringkat terakhir dikenakan. Token ini bukan hanya simbol hunian, bahkan bisa memantau undulasi batu esensi surgawi di setiap kios. Sama seperti transaksi Ye Yuan sebelumnya, sebenarnya, token bos itu sudah bisa mendeteksi perkiraan jumlah batu esensi surgawi di dalam cincin penyimpanan. Warung yang bagus, setelah penjualan mencapai jumlah tertentu, pengumpulan jaringan surgawi juga harus mengumpulkan persentase tertentu. Semakin tinggi penjualan, semakin tinggi komisi. Tiga faksi besar berusaha keras untuk membangun pasar seperti itu, mereka secara alami ingin mendapatkan lebih banyak batu esensi surgawi. Mempertahankan operasi pasar ini tidak hanya dengan menyediakan tempat, bahkan ada pelindung kekuatan bela diri yang lebih kuat. Di dalam pertemuan jaringan surgawi, pertempuran dilarang keras. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Setidaknya dalam pertemuan jaringan surgawi, seniman bela diri aman. Seniman bela diri itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, komisi apa yang dikenakan untuk warung peringkat terakhir. Jika Anda bisa menjual barang, itu adalah kemampuan Anda. Ayo pergi, aku masih sibuk di sini. Petik 2. Bab 1647 banding 1647. Ning Tianping mengambil 3 miliar tabungan terakhir Ye Yuan dan pergi untuk membeli obat roh peringkat 3. 3 miliar ini adalah modal terakhir Ye Yuan. Bahkan beberapa miliar batu esensi surgawi di dalam Purple Extreme Hall dihamburkan bersih oleh Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan pada dasarnya setara dengan tidak punya uang. Melihat kiosnya, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit juga. Tidak heran mereka bahkan tidak menginginkan komisi. Lokasi warung ini, hampir tidak ada yang mau menunjukkan ketertarikan. Menyiapkan kios juga merupakan keterampilan. Para seniman bela diri yang sering mengunjungi pasar juga memahami bahwa orang yang tidak mampu membayar biaya kios tentu tidak memiliki barang bagus di tangan. Oleh karena itu, pemilik kios peringkat terakhir ini, biasanya, tidak ada yang peduli dengan mereka. Tentu saja, saat ini, seniman bela diri di kota itu sangat banyak. Seluruh pertemuan jaringan surgawi sangat panas, membiarkan kios peringkat terakhir memiliki popularitas berdasarkan asosiasi juga. Hanya saja kios Ye Yuan benar-benar terlalu terpencil. Ini bisa dikatakan sebagai kios peringkat terakhir di antara kios peringkat terakhir. Saat para silat itu melenggang sampai depan, kebanyakan sudah kehabisan minat, apalagi bicara mau kemari. Tapi Ye Yuan juga tidak keberatan. Selama seseorang datang, reputasinya akan menjangkau secara alami. Seorang pemilik warung di sebelahnya melihat Ye Yuan datang untuk mendirikan warung. Dia datang untuk memberi salam karena bosan. Hei, kenapa kamu menyewa warung ini? Bukankah ini bodoh? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak masalah, selama itu sebuah kios, itu akan berhasil. Petik 2. Pemilik warung itu juga bosan, akhirnya menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Melihat Ye Yuan berkata demikian, dia tidak bisa menahan senyum sambil berkata, heh, aku juga sama denganmu, tidak tahu apa-apa, itu sebabnya aku menyewa warung ini. Pada akhirnya, saya belum menjual satu barang pun sampai sekarang. Hei, apa yang kamu jual? Petik 2. Ye Yuan juga tidak berniat menjauhkan orang dari jarak yang cukup jauh dan berkata dengan dingin, pil obat. Petik 2. Saat pemilik kios itu mendengar, dia berkata dengan tatapan jijik, tidak tahu kalau kamu masih seorang alkemis. Warung-warung di luar jual obat, kalau tidak seribu juga ada delapan ratus. Siapa yang akan datang ke sudut ini untuk membeli pil obat Anda? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pil obat saya, tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Petik 2. Ketika pemilik warung mendengar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, nak, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Kamu hanya dewa alkimia bintang 3, kan? Dewa alkimia bintang 4 di luar tidak termasuk minoritas. Mereka juga menjual pil dewa peringkat 3. Tidak peduli seberapa bagus pil obatmu, bisakah itu tetap bersaing dengan dewa alkimia bintang 4? Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, bisa. Pemilik kios tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa anak ini hanya tahan terhadap alasan. Pada saat ini, Ye Yuan merobohkan spanduknya dengan tidak tergesa-gesa. Di atasnya tertulis, toko obat pil. Sungguh nama yang tidak sopan. Pemilik warung itu mau tidak mau mengolok-olok hatinya. Namun, Ye Yuan tidak menampilkan pil obatnya. Dia hanya menggantungkan beberapa tanda di bilik. Itu adalah harga pil obat tingkat 1 hingga tingkat 9. Tingkat 1 kesulitan adalah 100 juta, tingkat 9 kesulitan adalah 3 miliar. Melihat daftar harga tersebut, pemilik warung di sampingnya langsung mogok. Apakah anak ini di sini untuk melucu? Satu peringkat 3 pil surgawi dijual seharga 3 miliar. Anda di sini untuk merampok uang, kan? Toko pil obat biasa akan memamerkan beberapa karya kebanggaan mereka untuk menarik pelanggan, tetapi Ye Yuan tidak. Pil define tingkat Dewa Roh berbeda dari pil obat biasa. Karena itu sangat murni, jadi lebih mudah untuk menguapkan khasiat obat, mempengaruhi efek obat dari sana. Oleh karena itu, setelah membentuk pil, Ye Yuan selalu menggunakan teknik khusus untuk menyegelnya, lalu menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan saku semacam ini tidak berharga, tetapi pil obat sangat berharga. Membawanya keluar untuk dipajang, seseorang harus membuka segelnya, mempengaruhi khasiat obat dari sana. Oleh karena itu, kios kecil Ye Yuan sama sekali tidak memiliki barang untuk ditampilkan kepada semua orang. Apa yang ingin dia jual adalah pil obat kelas Dewa Roh Kosong. Adik kecil, ini semua warung peringkat terakhir. Tidak ada barang bagus. Kami telah membeli semua yang harus dibeli. Solet kembali. Petik 2 Di depan warung peringkat terakhir, seorang pria dan seorang wanita, keduanya anak muda, sedang berjalan-jalan. Gadis itu bersemangat tinggi, tetapi pria itu sudah agak tidak sabar. Kedua orang ini adalah murid aliansi Bintang Pedang. Pria itu bernama Zhao Jian, sedangkan gadis itu bernama Su Ting. Su Ting tersenyum dan berkata, kakak tertua, jika kamu merasa bosan, kembalilah dulu. Aku akan menjelajahi sekitar sini, mungkin aku bisa menemukan barang bagus. Petik 2 Pada saat Zhao Jian mendengar, dia mengerut dan berkata, adik junior kecil, kios peringkat terakhir semuanya disewa oleh beberapa seniman bela diri alam dewa asal yang tidak kompeten. Hal bagus apa yang bisa ada? Petik 2 Su Ting berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Terakhir kali, bukankah kakak senior ketiga menemukan teknik bela diri yang cukup bagus di sini? Dia mengembangkan teknik bela diri itu dan kekuatannya meningkat pesat baru-baru ini. Anda juga sadar? Petik 2 Zhao Jian tidak bisa berkata-kata saat berkata, dia adalah kucing buta yang menabrak bangkai tikus. Petik 2 Su Ting tersenyum dan berkata, mungkin kita juga bisa bertemu dengan tikus mati. Ada begitu banyak seniman bela diri di kota sekarang. Siapa yang tahu apakah tempat ini menyembunyikan hal-hal yang baik atau tidak? Petik 2 Sepertinya berbelanja adalah sifat wanita. Su Ting ini tidak merasa lelah dan hanya berbelanja sepanjang waktu. Zhao Jian tidak berdaya dan hanya bisa menemani Su Ting juga. Dia tertarik pada adik perempuan kecil ini dan tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Berbelanja selama lebih dari 2 jam, secara logika, tidak mungkin bagi Zhao Jian, pembangkit tenaga listrik dewa-dewa setengah langka ini, untuk merasa lelah. Tapi kakinya benar-benar sudah tumbuh berakar, tidak bisa mengangkatnya lagi. Adik kecil, kamu tahu, aku sudah memberitahumu, tidak ada barang bagus di sini. Zhao Jian melihat bahwa mereka hampir mencapai akhir dan berkata lagi, Su Ting memang sedikit kecewa. Dia bahkan berpikir bahwa seniman bela diri berkumpul di kota kali ini, akan ada beberapa barang bagus. Tidak menyangka warung peringkat terakhir ini tidak memiliki apa-apa. Tapi melihat saat mereka hampir mencapai akhir, dia juga tidak pasrah untuk pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia berkata, Kakak tertua, saya tahu bahwa Anda yang terbaik. Hanya beberapa kiosk tersisa, jadi temani aku untuk melihat sesuatu sampai akhir, oke. Petik 2. Langkah ini agak kejam. Tulang Zhao Jian hampir menjadi lemas. Dia hanya bisa mengangguk. Dia berkata, Baiklah, baiklah. Bagaimanapun, tidak banyak yang tersisa. Petik 2. Setelah melihat beberapa lagi, masih tidak ada apa-apa. Bahkan Su Ting sendiri hampir menyerah. Tiba-tiba, Su Ting melihat ke sebuah bilik kecil di area paling pojok dengan rasa ingin tahu. Warung ini terlalu terpencil dan juga terlalu kecil. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Yang menarik perhatiannya adalah kiosk itu sebenarnya tidak memiliki satupun barang. Toko obat-obatan, sungguh nama yang tidak sopan. Bos, Anda menjual pil obat, mengapa tidak ada botol obat saja? Su Ting bertanya pada Ye Yuan dengan tatapan penasaran. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak nyaman untuk mengambil pil obat saya. Pil obat apa yang Anda butuhkan, Anda bisa langsung memberi tahu saya. Petik 2. Su Ting membuka lebar matanya dan berkata dengan tatapan penasaran, sebenarnya masih ada pil obat yang tidak bisa dikeluarkan. Maksud Anda adalah bahwa Anda memiliki setiap pil obat. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, yang umum digunakan pada dasarnya semua memiliki. Beberapa pil obat yang tidak umum, ada juga yang cukup banyak. Jika tidak ada, saya dapat membantu Anda menyempurnakannya sekarang. Tiga jam sudah cukup. Petik 2. Zhao Jian mendengarkan di samping, merasa bahwa Ye Yuan terlalu membual. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam, melihat tanda Ye Yuan menutup telepon, dan berteriak kaget, satu peringkat tiga pil surgawi, kamu menjual tiga miliar batu esensi surgawi. Apakah Anda merampok uang orang? Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, menjual dengan harga ini secara alami karena pil obat sebanding dengan harga ini. Petik 2. Zhao Jian berteriak di atas suaranya, pil obat apa yang bernilai tiga miliar, katakan padaku. Bab 1648 banding 1648. Kosongkan kelas dewa roh. Ye Yuan dengan ringan meludahkan empat kata dari mulutnya. Zhao Jian tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, Nak, saya melihat bahwa Anda tidak di sini untuk menjual pil obat, Anda di sini untuk menipu dan menipu orang, bukan. Mengklaim roh kosong kelas dewa, Anda tidak takut lidah Anda terkilir saat membual. Di ibu kota Riverlook ini, belum ada alkemis yang berani membuat kebanggaan ini bisa memperbaiki pil obat kelas dewa roh kosong. Kamu pikir kamu siapa? Su Ting tidak mendominasi seperti Zhao Jian, tapi dia juga tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan sama sekali. Dalam hatinya, dia sudah menunjuk Ye Yuan sebagai pembohong. Lupakan, kakak tertua, ayo pergi, kata Su Ting. Tetapi Zhao Jian berkata, adik junior kecil, penipu semacam ini di pertemuan jaringan surgawi, meskipun ini adalah kios peringkat terakhir, kita tidak bisa menghancurkan papan nama kita sendiri juga. Tunggu sampai aku mengungkap cheat ini, lalu minta Marsial Uncle mereka semua mengejar pang ini keluar dari Heavenly Network Gathering. Petik 2. Su Ting memikirkannya, merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Jian ada benarnya juga. Oleh karena itu, dia terdiam. Suara Zhao Jian sangat keras. Mereka yang menonton pertunjukan tidak keberatan diledakan. Awalnya, sisi ini sangat terpencil, suaranya yang keras menarik banyak seniman bela diri. Di pojok kecil ini, cukup banyak orang berdesakan sesaat. Apa yang dijual anak ini adalah pil dewa roh kosong. Hehehe, kemungkinan besar adalah penipu, kan? Petik 2. Aku telah hidup selama 10 ribu tahun dan belum pernah melihat sebelumnya seperti apa pil dewa roh kosong itu. Semuanya tersedia dari level 1 hingga level 9. Dia hanyalah alam dewa asal. Paling-paling, dia juga hanya dewa alkimia bintang 3. Masih bisakah dia memperbaiki pil tingkat kesulitan tingkat 9? Petik 2. Terhadap pil obat Ye Yuan, semua orang memiliki sikap skeptis. Bagaimanapun, pil divine roh kosong jarang terjadi sampai membuat rambut orang berdiri tegak. Zhao Jian memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, nak, 1 miliar batu esensi surgawi, bukan. Aku akan membayar, jadi kamu mengambil pil dewa peringkat 3 tingkat dewa roh kosong untuk aku lihat. Petik 2. Mengatakan bahwa dia membayar, tetapi dia tidak berniat membayar sama sekali. Zhao Jian sudah memastikan bahwa Ye Yuan adalah penipu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengisap, memberi Ye Yuan 1 miliar batu esensi surgawi. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak bisa melihat melalui pikirannya. Dia berkata dengan dingin, uang di satu tangan, barang di tangan lainnya. Aku tidak punya waktu bermain-main dengan bocah beringus sepertimu. Petik 2. Bocah beringus. Zhao Jian rusak. Sepertinya kamu bahkan tidak setua aku, kan? Of. Ye Yuan memiliki penampilan yang serius, menggelitik syuting. Tapi Zhao Jian agak berubah marah karena malu dan berkata, kamu tidak melampiaskannya, kan? Saya tahu bahwa Anda adalah penipu. Huh. Bocah beringus. Aku adalah murid utama aliansi Bintang Pedang. Anda berani menipu dan memperdaya orang-orang di wilayah Sword Star Alliance kami, jadi saya akan menghancurkan papan nama Anda sekarang. Petik 2. Kata-kata Zhao Jian membuat orang-orang di sekitarnya meledak karena terkejut. Mereka tidak menyangka kalau dua orang ini, sebenarnya latar belakang mereka begitu bergensi. Sekarang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Benar saja, Zhao Jian langsung memukul telapak tangan dan benar-benar akan langsung menghancurkan papan nama Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah gelap dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan, dan benar-benar mencapai lebih dulu meski diluncurkan nanti. Bang. Seluruh orang Zhao Jian terbang mundur. Untungnya, orang-orang di sekitarnya banyak, pembangkit tenaga listriknya juga cukup banyak. Mereka menopangnya dengan kekuatan telapak tangan karena wajah aliansi bintang pedang, begitulah cara dia tidak terlalu celaka. Namun, semua orang di sekitarnya memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Anak ini hanya memiliki kultifasi dewa asal yang sangat lengkap, tetapi dia memukul dewa-dewa Zhao Jian setengah langkah terbang dengan telapak tangan biasa. Kekuatannya agak menakutkan. Zhao Jian berada dalam posisi yang sulit, merasa kehilangan muka di depan adik junior kecil, dan berkata dengan sangat marah, kamu berani menyerangku. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, bukannya kamu tidak bisa memeriksa barangnya. Anda menghabiskan uang untuk membeli pil obat dan secara alami Anda akan mengetahui kebenaran dan kebohongan. Tapi Anda akan merusak papan nama saya tanpa pandang bulu. Apakah ini cara Sword Star Alliance Anda melakukan sesuatu? Mengatakan bahwa saya menipu dan memperdaya orang? Bukan berarti Anda tidak bisa, tetapi Anda harus menunjukkan buktinya. Teruslah bersikap sombong dan mendominasi, itu tidak akan sesederhana itu di lain waktu. Petik 2. Zhao Jian tidak bisa menahan tersedak, terpesona oleh aura kuat Ye Yuan. Jika hanya sekarang, dia secara alami akan mengabaikan ancaman ini dengan cemohan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan ini. Tadi, dia memang sudah menarik pukulannya. Tapi menyusut kembali seperti ini, dia tidak bisa menerima ini. Dia berkata dengan marah, Baik, saya ingin melihat obat mujarab apa yang Anda jual. Ini adalah 1 miliar batu esensi surgawi, beri saya pil obat, saya ingin mengekspos Anda di depan umum. Petik 2. Saat dia berkata, dia memukul cincin penyimpanan di kios. Ye Yuan menerima cincin penyimpanan, memeriksa batu esensi surgawi, dan berkata dengan dingin, pil obat apa yang kamu inginkan. Zhao Jian memikirkannya dan berkata, saya akan memiliki fast essence pil yang paling biasa. Fast essence pil adalah pil obat yang digunakan oleh seniman bela diri Origin Deity Realm. Itu mirip dengan pil esensi surgawi. Pil esens fast tingkat divine juga akan muncul setiap beberapa tahun di Riverloop Capital City. Setiap kali, itu akan dinaikkan ke harga setinggi langit. Waktu tertinggi, bahkan mencapai 80 juta batu esensi surgawi. Adapun kelas dewa roh kosong, itu tidak pernah muncul sekalipun. Melihatnya seperti ini, jika Ye Yuan benar-benar mengeluarkan fast essence pil tingkat dewa yang kosong, menjual dengan harga 1 miliar dianggap sangat murah. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Sekarang, dia bahkan mengambil uangnya, Anda tidak dapat menyerang dan memukuli orang, bukan? Di bawah tatapan semua orang, Ye Yuan mengambil cincin penyimpanan, melemparkannya ke Zhao Jian, dan dia berkata dengan dingin, pil esensi besar Anda. Petik 2 Zhao Jian mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengeluarkan pil divine roh kosong, bahkan jika itu adalah pil esens fast yang paling biasa. Berpura-pura Saya melihat ketika Anda berpura-pura sampai dia mengulurkan tangannya, menerima cincin penyimpanan, perasaan surgawi menyelidiki di dalam. Gelombang kekuatan obat langsung memengaruhi perasaan divinanya. Kekuatan obat yang sangat kental. Bisakah itu, benar-benar menjadi kelas dewa roh kosong? Sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Zhao Jian. Ekspresinya berubah. Semua orang melihatnya. Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka, apakah itu benar-benar pil divine roh kosong? Huh, setidaknya Anda masih memiliki beberapa kemampuan dalam pemalsuan, membuatnya seperti nyata. Tapi, saya ingin menguji pil itu di tempat. Zhao Jian berkata sambil tersenyum dingin. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa apa yang diambil Ye Yuan adalah kelas dewa roh kosong. Orang yang menjual pil obat palsu secara alami tidak akan mudah terpapar. Semua orang bertransaksi secara langsung, jika itu benar-benar mudah untuk dibedakan, mereka akan kehilangan semua kesopanan di tempat. Orang-orang yang membuat pemalsuan memiliki tingkatan yang berbeda. Kekuatan beberapa orang sangat kuat, membuat kekuatan obat pil obat sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Tetapi, jika seseorang menguji pil di tempat, itu berbeda. Efeknya terlihat jelas sekilas. Ye Yuan berkata dengan tatapan tenang, apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Emas asli tidak takut api. Mungkinkah pil obatnya, Ye Yuan, masih dituduh palsu? Selanjutnya, Ye Yuan memahami situasinya. Zhao Jian melakukannya hanyalah iklan terbaik untuknya. Dia secara alami tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ye Yuan sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau melakukan promosi barang. Tetapi Zhao Jian mengambil inisiatif untuk membantu, dia juga tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, situasi ini hanya seperti memainkan aksi dua orang, koordinasinya agak diam-diam. Zhao Jian menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Su Ting dan berkata, adik kecil, kamu datang dan uji pilnya. Su Ting juga sangat penasaran, oleh karena itu, dia mengambil cincin penyimpanan itu. Zhao Jian sudah setengah langkah dewa surgawi, bahkan jika memberinya pil dewa Tautan Roh, esensi surgawi di dalam tubuhnya juga tidak mungkin meningkat sedikitpun. Su Ting saat ini sedang mencapai puncak dewa asal tahap menengah, bahkan jika ini adalah pil obat palsu, itu kurang lebih masih membantunya. Untuk dapat membuat kekuatan obat begitu realistis, pil obat ini secara alami tidak memiliki masalah besar. Itu hanya memiliki beberapa trik yang dilakukan pada kualitas. Bab 1649 banding 1649. 1649 menyebabkan sensasi. Semua orang meninggalkan ruang kosong untuk Su Ting, membiarkannya menyempurnakan pil obat. Su Ting tidak menaruh banyak harapan. Pil Void Spirit Divine Grade bukanlah kubis, bisa dibeli grosir dengan santai. Jika Ye Yuan mengatakan bahwa dia hanya memiliki fast essence pil tingkat dewa yang kosong, itu akan agak bisa dipercaya. Tapi maksud Ye Yuan jelas bahwa pil obatnya adalah pil dewa roh kosong. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Anak ini cukup tenang. Mereka sudah akan menguji pilnya dan dia masih sangat tenang. Petik 2. Haha, ini belum berakhir sampai selesai. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, seseorang yang menjual pil obat palsu di pertemuan jaringan surgawi terungkap. Kemudian, orang itu langsung dipukuli hingga menjadi lumpuh oleh 3 vaksi besar. Petik 2. Anak ini memiliki kekuatan, tapi dibandingkan dengan 3 vaksi besar, itu masih terlalu jauh. Petik 2. Seniman bela diri sekitarnya semua menunggu untuk melihat lelucon itu. Masalah hari ini diaduk begitu besar sehingga mungkin tidak ada cara untuk menyelesaikannya lagi. Heavenly Network Gathering adalah tempat perdagangan yang terkenal jauh dan luas, 3 vaksi utama masih lebih menghargai reputasi mereka. Seseorang menemukan bahwa seseorang sedang menipu, mereka akan memberikan pukulan yang kejam. Pertama, itu bisa membangun rasa kagum. Kedua, itu bisa memperbaiki nama mereka. Begitu segelnya terbuka, aroma obat yang kental langsung menyapu seluruh tempat. Aroma obat yang kental. Sungguh kekuatan obat yang menakutkan. Pil esensi besar ini benar-benar akan menjadi kelas dewa roh kosong, kan? Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Semakin tinggi kualitas pil obat, semakin kental aroma obatnya, dan semakin kuat kekuatan obat yang dikeluarkan. Pil esensi besar di tangan suiting ini jelas luar biasa. Ada apa ini? Aroma obat dan kekuatan obat semuanya bisa dipalsukan. Kualitas sebenarnya dari pil obat masih perlu setelah dimurnikan sebelum orang dapat mengetahuinya. Meskipun Zhao Jian khawatir di dalam hatinya, dia masih tetap keras kepala. Tapi apa yang dia katakan juga benar, jika tidak ada pil obat yang disempurnakan di tempat, hal-hal ini memang bisa dipalsukan. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, cepat dan perbaiki. Semakin lama Anda menunda, semakin parah hilangnya kekuatan obat. Petik 2 Suiting juga sedikit terkejut di dalam hatinya, buru-buru memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Gelombang kekuatan obat yang luar biasa langsung meledak di mulut dan perut suiting. Esensi surgawi yang mengerikan menyapu keempat anggota badan dan tulangnya seperti air laut, membuatnya tiba-tiba merasa segar. Suiting merasa setiap pori di tubuhnya tampak mengendur. Gemuruh. Hambatan dari alam dewa asal tahap akhir secara alami dihancurkan oleh gelombang kekuatan obat ini. Betapa undulasi esensi surgawi yang kuat? Dia akan menerobos. Petik 2 Sungguh kekuatan obat yang menakutkan. Apakah? Apakah ini kelas dewa roh kosong? Petik 2 Satu pil esensi besar dan dia bisa menerobos ke alam dewa asal tahap akhir, ini. Satu miliar batu esensi surgawi ini dihabiskan terlalu berharga. Teriakan seru terdengar di mana-mana. Fast essence pil hanyalah pil obat yang meningkatkan esensi surgawi dan tidak memiliki efek menembus kemacetan. Bagi suiting, menelan seratus atau bahkan seribu fast essence pil sebiasa, dan itu juga tidak mungkin untuk menembus kemacetan dengan mudah. Tapi efek obat dari pil obat Ye Yuan terlalu kuat. Plus, suiting awalnya terjebak di leher botol. Dibawaan dari efek obat yang kuat, begitulah cara dia menembus kemacetan sekaligus. Energi spiritual dalam pertemuan jaringan surgawi melonjak dan memadat, mengkhawatirkan bahkan lebih banyak seniman bela diri. Menerobos di Heavenly Network Gathering, tempat semacam ini, adalah fenomena yang sangat langka. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, para seniman bela diri di pinggiran berkumpul satu demi satu ke arah di mana energi spiritual terkonsentrasi. Arus orang di warung peringkat terakhir yang awalnya sangat terpencil menjadi semakin banyak. Segera, itu dikemas sampai tidak ada air yang bisa meresap. Tapi semakin seperti ini, semakin besar keingintahuan semua orang. Mereka yang tidak bisa masuk semuanya bertanya satu demi satu, ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Tiba-tiba, seluruh pertemuan jaringan surgawi menjadi berantakan. Kelainan di sisi ini akhirnya mengejutkan tiga vaksi besar. Pertemuan jaringan surgawi telah ada karena dewa yang tahu sudah berapa tahun, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tiga vaksi besar takut akan pemberontakan yang terjadi dan membuat tanggapan dengan sangat cepat, mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk menahan benteng satu demi satu. Jangan masuk ke dalam lagi. Teruslah meremas dalam dan itu sama saja dengan menimbulkan masalah. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Petik dua. Surga berlapis ke enam pembangkit tenaga listrik dewa surgawi berteriak dengan suara keras, melepaskan penindasan alam yang kuat, akhirnya membuat orang-orang itu agak santai. Akhirnya, dibawa penindasan dari tiga kekuatan vaksi besar, para seniman bela diri di pinggiran akhirnya dibubarkan. Tapi tempat warung peringkat terakhir masih dikelilingi sampai bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Su Ting perlahan membuka matanya, matanya berkedip dengan sinar cahaya yang cemerlang, merasa seperti dia memiliki energi yang tidak ada habisnya untuk dilampiaskan. Dia tahu bahwa efek obat dari pil obat tidak sepenuhnya disempurnakan. Su Ting hanya ingin mencari tempat untuk mengasingkan diri secepat mungkin dan memperbaiki kekuatan obat secepat mungkin. Zao Jian menatap Su Ting dengan mata kosong, sudah kaget sampai dia tidak bisa lebih terkejut lagi. El adik junior kecil, Zao Jian berkata dengan terbata-bata. Su Ting menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, itu benar, ini adalah pil divine roh kekosongan yang asli. Berbisik. Seniman bela diri di sekitarnya benar-benar meledak. Meskipun semua orang sudah memiliki jawaban di hati mereka, mendengar Su Ting mengatakannya secara pribadi, itu masalah lain sama sekali. Ini benar-benar pil divine roh kosong. Ya dewa, aku telah hidup begitu lama dan belum melihat sebelum pil dewa roh kosong. Pil esensi besar dan dia bisa menerobos ke alam dewa asal tahap akhir, itu memang layak menjadi pil dewa roh kosong. Su Ting perlahan bangkit dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan menangkup, Tuan, barusan, kami berdua bersaudara telah sangat tersinggung, mohon bermurah hati untuk memaafkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Jangan khawatir. Ye Yuan tahu bahwa pil surgawi roh kosong sangat sulit dipercaya, oleh karena itu, reaksi mereka sesuai harapan. Dia secara alami tidak akan keberatan. Su Ting berkata, Bolehkah saya bertanya kepada guru, apakah pil obat di tangan Anda semuanya kosong tingkat dewa? Ye Yuan menganggup dan berkata, Cukup banyak. Ada beberapa yang nilainya tidak tinggi, tetapi siapapun yang menginginkannya, harganya bisa sedikit lebih murah. Semua orang tidak bisa berkata-kata, ini bukan kelas tinggi. Mengacu pada kelas dewa, kan? Tidak mungkin pil obat tingkat surga bisa dijual seharga 50 juta. Tapi ini bukan yang paling penting, yang paling penting adalah pil obat di tangan Ye Yuan adalah Semua pil dewa roh kosong. Petik 2 Ini menakutkan. Tuan, saya juga ingin pil esensi besar. Ini adalah 1 miliar batu esensi surgawi. Petik 2 Tuan, saya punya 500 juta di sini, saya ingin pil roh terbang. Tuan, saya punya 700 juta di sini, saya ingin pil white moon harta karun surgawi. Petik 2 Praktis dalam sekejap, Zhao Jian dan Su Ting ditelan. Saat ini, siapa yang masih peduli dengan apa yang dimaksud dengan Sword Star Alliance? Membeli pil dewa roh kosong adalah hal yang paling penting. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di depannya ada semua tangan, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tangan-tangan itu semua memegang cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan itu semua batu esensi surgawi berkilauan. Di antara mereka, bahkan ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik Rilem Lord. Tidak peduli apakah pembudidaya keliling atau seniman bela diri dengan faksi, siapa yang tidak memiliki junior. Satu miliar batu esensi surgawi dan mereka dapat membeli pil dewa roh kekosongan peringkat 3, lewatkan kesempatan ini dan itu tidak akan datang lagi. Cukup. Tiba-tiba, Ye Yuan mengumpulkan esensi surgawi, suaranya mirip dengan guntur yang menggelinding, tiba-tiba membuat semua orang kewalahan. Hanya setelah melihat semua orang terdiam, Ye Yuan berkata, ingin membeli pil obat, antri dulu. Kalian semua seperti ini, saya tidak akan menjual satu pun. Petik 2. Bab 1650 banding 1650. Seluruh kota menjadi kacau. Di dalam pil spiritual surgawi, sebuah toko pil obat kecil yang hanya menjual pil dewa roh benar-benar muncul. Masalah ini mirip dengan angin, menyebar ke seluruh ibu kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan toko obat pil Ye Yuan, garis panjang sudah terbentuk, tanpa akhir terlihat. Di antara orang-orang yang mengantri, pembangkit tenaga listrik Rilem Lord adalah mayoritas. Meskipun pil obatnya bagus, tidak banyak dari para pembudidaya keliling alam dewa asal mampu membeli harga ratusan juta batu esensi surgawi. Bahkan pil obat yang paling biasa, sangat sulit bagi mereka untuk membelinya. Di barisan belakang, seseorang mengeluh, antreannya panjang sekali, sampai kapan kita harus antri. Orang lain berkata, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Tuan itu berkata mereka yang hanya memotong antrian tidak akan dijual pil obat. Pertemuan jaringan surgawi didirikan bersama oleh tiga vaksi besar, jadi apakah kamu berani menimbulkan masalah? Petik 2 Tapi antrian yang begitu panjang, tidak peduli berapa banyak pil di fine roh kosong yang dimiliki Tuan, itu akan terjual juga. Kudengar jika ada batu jiwa surgawi umur panjang, mereka dapat memiliki prioritas dalam menukar dengan pil obat. Tapi sayangnya, saya tidak punya. Mendesah. Saat ini, popularitas medicinal pill shop begitu eksplosif. Ye Yuan juga merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa siapapun yang memiliki batu jiwa surgawi miriat longavity dapat memiliki prioritas dalam membeli pil di fine roh kosong. Dalam setengah hari yang singkat, ia mengumpulkan tiga buah batu jiwa surgawi umur panjang. Tentu saja, dia juga menukar beberapa pil obat yang lebih mahal. Dalam waktu setengah hari ini, Ye Yuan sudah menjual ratusan pil obat. Kantongnya mulai membengkak lagi. Dalam waktu setengah hari yang singkat, dia menghasilkan lebih dari 10 miliar. Dengan mengurangi biaya pil obat ini, Ye Yuan juga menghasilkan laba bersih 7 hingga 8 miliar. Pil obat yang dijual Ye Yuan saat ini, sebagian besar dengan tingkat kesulitan rendah. Tidak semua orang bisa mengeluarkan 1 atau 2 miliar batu esensi surgawi untuk membeli pil obat yang sangat sulit itu. Baiklah, mari kita berhenti di sini hari ini. Kemasi kiosnya. Mereka yang membutuhkan pil obat, harap besok pagi. Petik 2 Langit semakin gelap, Ye Yuan langsung memberi perintah untuk mengusir pelanggan. Dengan ini, semua orang meledak. Jangan, akhirnya berhasil sampai di ujung antrian, kenapa kamu mengemasi kiosnya. Petik 2 Apa Anda sedang bercanda? Siapa yang berbisnis seperti Anda? Petik 2 Hei, nak, ayahmu mengantri selama setengah hari. Sekarang, kamu menyuruhku menutup kios. Jika kamu berani pergi, aku akan memusnahkanmu. Petik 2 Ye Yuan menatap dewa surga lapis pertama itu dengan dingin dan berkata dengan dingin, bagus sekali, aku mengingatmu. Anda bisa melupakan membeli 1 pil obat dari tempat saya. Bahkan jika Anda punya uang, itu juga tidak akan berhasil. Petik 2 Surga lapis pertama dewa surgawi itu jelas memiliki sumbu pendek saat dia berkata dengan marah, baiklah, kamu punya nyali. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan keluar dari pertemuan jaringan surgawi. Jika tidak, ayahmu ini akan mematahkan kakimu. Petik 2 Tiba-tiba, aura yang kuat mengunci dirinya dan berkata dengan dingin, kenapa? Anda ingin bergerak melawan broter Ye? Petik 2 Surga berlapis pertama punggung dewa surgawi menjadi dingin, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Aura ini dengan jelas dilepaskan oleh dewa surga lapis ketiga. Siapa kalau bukan Ning Tianping? Aku, hahaha, bercanda, barusan bercanda. Berani-beraninya saya menyinggung guru. Petik 2 Hasilkan dalam 1 detik. Dewa surgawi lapis pertama itu bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sendirian. Siapa yang tahu bahwa sebenarnya masih ada dewa surga lapis ketiga yang mendukung Ye Yuan dari belakang? Bagus kalau kamu tidak berani. Jika tidak, Anda tidak akan melihat matahari besok. Huh, Ning Tianping berkata dengan mendengus dingin. Orang itu berkeringat banyak dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani, dan dia ketakutan karena akalnya. Ning Tianping datang ke sisi Ye Yuan, memberinya cincin penyimpanan, dan berkata, Saudara Ye, ramuan obat yang Anda inginkan, saya telah membelinya. Ye Yuan memberi Ning Tianping daftar yang sangat panjang. Ning Tianping berlari sepanjang hari, berlari hampir ke seluruh kota, sebelum membeli semua obat roh ini. Dia belum kembali dan sudah tahu bahwa pil obat besar muncul di kota, menyebabkan sensasi di seluruh kota. Kembali untuk melihatnya, ini adalah tontonan yang harus dilihat. Di masa lalu, Yang Mulia tidak pernah mengkhawatirkan uang sebelumnya. Kali ini, menekannya ke sudut, momentum yang dilepaskan benar-benar luar biasa. Ye Yuan menerima obat roh dan berkata dengan anggukan, Terima kasih atas usahamu. Ayo cari tempat istirahat dulu. Besok, kami akan datang untuk mendirikan kios lagi. Petik 2. Ye Yuan membawa Ning Tianping dan pergi, meninggalkan semua orang saling memandang. Ditinggal begitu saja. Apa-apaan. Bagi seniman bela diri, lupakan satu hari, bahkan tidak istirahat selama setahun juga bukan apa-apa. Oleh karena itu, pertemuan jaringan surgawi sebenarnya beroperasi 24 jam sehari. Meskipun orang pada malam hari lebih sedikit, namun jumlah orangnya tetap banyak. Biaya stan sudah dibayar, jadi bagaimana orang masih bisa menemukan tempat untuk beristirahat? Bukankah ini membuang batu esensi surgawi? Uh, tunggu, biaya sewa untuk warung peringkat terakhir sepertinya hanya 100 ribu batu esensi surgawi sehari. Itu bahkan tidak cukup untuk mengganti salah satu pil obat guru. Uh, semuanya berpencar. Besok, datang dan antri lebih awal. Petik 2 Serius? Punya uang dan dia bahkan tidak ingin menghasilkan. Hehehe, apa yang kamu tahu? Void Spirit Divine Pills tidak perlu khawatir tentang penjualan sama sekali. Bahkan jika dia menjual selama 2 jam sehari, Anda juga harus menunggu dengan hormat. Petik 2 Semua orang bangkit dengan gaduh dan bubar. Setelah kepergian Yeyuan, pertemuan jaringan surgawi kembali ke tampilan aslinya. Dalam perjalanan, Ning Tianping bertanya dengan tidak sabar, Heh, Yang Mulia, bagaimana keuntungan hari ini? Yeyuan merenung sebentar dan berkata, secara kasar menghitung, ada sekitar 17 atau 18 miliar. Petik 2 Ning Tianping membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, jadi, begitu cepat, Yang Mulia, Anda benar-benar gila. Anda mendirikan kios selama sehari sudah mengejar pendapatan satu tahun keluarga Ning Saya. Petik 2 Meskipun Ning Tianping sudah lama siap secara mental, dia masih terkejut dengan ketakutan oleh sosok yang dikatakan Yeyuan. Orang harus tahu, keluarga Ning, keluarga besar kota kekaisaran semacam ini, laba bersih satu tahun mereka juga hanya 20 lebih dari miliar. Tapi Yeyuan mendirikan kios di sini kurang dari sehari dan mendapatkan penghasilan tahunan keluarga. Ini juga terlalu gila. Dia tahu bahwa Yeyuan menyewa kios itu selama 10 hari. Setelah 10 hari ini, bukankah itu akan menjadi 200 miliar batu esensi surgawi? 200 miliar. Ini hanyalah sosok astronomis. Semakin banyak pikiran Ning Tianping, semakin dia terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa menghasilkan uang ternyata begitu mudah. Yang Mulia hanyalah mesin penghasil uang. Yeyuan sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Pil obat ini semua dikumpulkan oleh saya selama beberapa ratus tahun. Hanya menjualnya pada satu waktu yang akan memiliki efek seperti ini. Jika saya benar-benar membiarkan saya memperbaikinya, bahkan jika saya terus memoles pil siang dan malam, juga tidak mungkin memiliki kecepatan menghasilkan uang seperti ini. Petik 2 Ning Tianping mendecahkan bibirnya dan berkata, itu juga sudah sangat mengesankan. Hanya Yang Mulia yang dapat mencapai hal semacam ini. Jika itu orang lain, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang lain selain keputus asaan. Petik 2 Kedua orang itu berjalan dan baru saja keluar dari pertemuan jaringan surgawi ketika tiga kelompok orang datang dari tiga arah yang berbeda. Yang memimpin sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke-6. Tak perlu ditanya, ketiga tim ini sudah pasti dikirim oleh tiga kekuatan besar. Dewa surga berlapis ke-6 di sisi kanan berkata kepada Yeyuan dengan tangan menangkup, Adik Yeyuan, ketua aliansi kami mengundang Anda ke Manor untuk mengobrol, mohon hormati dengan berkunjung. Di belakangnya adalah Zhao Jian. Sosok syuting tidak terlihat dimanapun. Jelas, dia sudah pergi ke retret. Surga berlapis ke-6 dewa surgawi di tengah memelototi Duming Liang dan berkata, Duming Liang, kamu berani merebut orang dari City Lord Manor kita. Pada saat ini, Dewa Langit berlapis ke-6 di sebelah kiri juga membuka mulutnya dan berkata, Adik Yeyuan, kediaman pelangi darah kami dengan tulus mengundang Anda ke Manor kami untuk mengobrol.